Anda belajar mengenai pembentukan wajah berkonsep titik untuk mata, hidung, mulut, dan rahang bawah Sebelum Anda mulai, saya mengutip pendapat dari Wuxius Wong, bukunya berjudul Beberapa Asas Merancang Rui Matra, cetakan kedua tahun 1995 dengan beberapa perbaikan Ketika kita merancang, ada namanya unsur rancang dari teori Wuxius Wong Ada empat kelompok unsur, yaitu unsur konsep, unsur rupa, unsur pertalian, dan unsur peranan Saya hanya mengutip teori Wuxius Wong mengenai unsur konsep Jadi unsur konsep itu terdiri dari titik, garis, bidang, dan gempal Pembahasan mengenai titik Sebuah titik menandai sebuah tempat, titik tidak memiliki panjang dan lebar, tak mengambil daerah atau ruang, merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, dan merupakan perpotongan atau pertemuan antara dua garis Pembahasan mengenai garis Jika sebuah titik bergerak, jalan yang dilaluinya membentuk garis Garis mempunyai panjang tanpa lebar, mempunyai kedudukan dan arah, kedua ujungnya berupa titik Garis merupakan batas sebuah bidang Pembahasan mengenai bidang Jalan yang dilalui seutas garis yang bergerak ke arah yang bukan arah dirinya, membentuk sebuah bidang Sebuah bidang mempunyai panjang dan lebar, tanpa tebal, mempunyai kedudukan dan arah, dibatasi oleh garis, dan menentukan batas terluar sebuah gempal Pembahasan mengenai gempal Jalan yang dilalui sebuah bidang bergerak ke arah yang bukan arah dirinya, membentuk gempal Gempal mengambil tempat dalam ruang dan terbungkus oleh bidang Pada karya Dwi Matra, gempal merupakan wujud maya Sebelum Anda belajar ke program Blender, saya akan menjelaskan mengenai konsep titik pada program Corel Draw untuk menggambar objek dua dimensi Foto wajah ini sudah saya tambahkan dengan karya artis yang saya unduh dari internet Ada banyak karya yang bisa Anda cari sebagai panduan nantinya pada program Blender Dan saya tampilkan pada foto agar nantinya sebagai panduan untuk membentuk wajah berkonsep titik Foto wajah ini sudah saya tambahkan dengan karya yang saya unduh melalui internet Ada banyak di sana yang bisa Anda unduh dan jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya Saya akan jelaskan menggunakan program Corel Draw untuk membuat objek dua dimensi terlebih dahulu Menggunakan sumbu X dan Y Sedangkan dengan program Blender, itu ada tiga sumbu X, Y, dan Z Dan nantinya bisa membentuk karakter tiga dimensi Saya akan mulai dengan menggunakan Bezier Tool Anda bisa lihat di sebelah sini Saya akan membentuk titik terlebih dahulu Mengitari bentuk mata Saya ubah warna titik dengan warna kuning dan saya tambahkan ketebalannya Titik yang sudah saya buat ini membentuk garis dan akhirnya membentuk bidang mata Ketika nanti menggunakan program Blender, maka akan membentuk gempal dengan tiga dimensi Bidang mata sudah saya buat Saya lanjutkan untuk membentuk hidung Hidung ada di tengah-tengah Sama seperti tadi, saya buat titik dan titik tersebut menghasilkan garis Sehingga nantinya membentuk bidang hidung Saya lanjutkan untuk membentuk mulut Saya ubah warnanya sama seperti tadi Agar jelas untuk dilihat Kemudian untuk kerahang bawah Di sebelah sini, saya akan membentuknya Warna garis diubah menjadi kuning Ketebalannya juga saya tambahkan Sama seperti yang tadi Konsep titik untuk mata, hidung, mulut, dan rangang bawah pada program Corel Draw sudah saya buat Sekarang saya lanjutkan untuk membuat cerminan Di sini Saya seleksi garis ini Bagian mata, hidung, mulut, dan rahang bawah Kemudian saya tekan copy paste bagian ini Pada program Blender nantinya ada fungsi menggunakan mirror Jadi titik-titik yang kita buat Dan akan membentuk garis Dan akhirnya bidang Langsung dibuatkan ke sebelah sini Pada tampilan foto tampak depan Setelah itu pada tampilan samping Nantinya akan terbentuk Dengan titik-titik yang digeser ke depan Maupun ke belakang Sesuai dengan bentuk wajah Setelah ini saya lanjutkan ke program Blender Untuk menjelaskan konsep titik Membentuk mata, hidung, dan rahang bawah Untuk membentuk mulut Nantinya saya akan memperlihatkan caranya Ketika saya langsung mencoba dengan menggunakan foto wajah Sekarang Anda fokus ke program Blender Bahwa di program Blender untuk membuat suatu vertex Ada perintah tertentu Agar perintah dimulai dengan vertex Maka Anda membuat objek plane terlebih dahulu Tekan Shift A Anda pilih Add dan Mesh Kemudian Plane Objek plane ini sebenarnya ada di tengah-tengah Dan jangan lupa selalu Anda menggunakan perintah Shift C terlebih dahulu Karena untuk menempatkan objek plane di tengah-tengah itu sangat penting Anda nantinya menggunakan perintah mirror Jangan lupa selalu menekan tombol Shift dan huruf C secara bersamaan Sebelum Anda mulai menggunakan fungsi mirror atau cermin Dan tampilan usahakan untuk menggunakan user orto Atau Anda bisa melihat di sini Yaitu view perspective atau orto Anda pilih di sini Sampai dia muncul user orto Tekan angka 1 Ketika Anda menekan angka 1 Untuk menampilkan tampak depan Anda bisa lihat di sini Beberapa view yang bisa Anda pilih Perlu Anda ingat bahwa untuk membuat objek baru Anda bekerja menggunakan objek mode Buat objek plane Setelah itu Anda mulai untuk membuat vertex Untuk titik namanya vertex Setelah objek plane ini sudah ada Dan sudah di tengah sumbu Maka Anda lanjutkan untuk mengedit objek plane ini Dalam tampilan edit mode Selalu ingat untuk mengedit vertex Age dan face Selalu ada di tampilan edit mode Anda pilih tampilan edit mode Dan Anda sudah mulai Siap menggunakan perintah vertex Vertex di sini sudah muncul Tapi dia belum berupa satu titik Untuk mengaktifkan hal ini Anda tekan huruf X Dan pilih delete vertices Anda jangan dulu klik kiri Ingat Anda harus bekerja Di tampilan sebelah sini Sambil menekan tombol control Anda klik kiri di sebelah sini Dan inilah satu vertex yang siap untuk digambar Dicoba Jangan lupa control terlebih dahulu Sambil menekan klik kiri Dan nantinya titik ini akan muncul Saya tidak sengaja untuk menekan ini Ketika Anda tidak sengaja untuk mengklik kiri di sini Jangan lupa Anda tekan kembali Shift C Maka dia akan balik ke sini lagi Ketika Anda tidak sengaja Titik pointer di sebelah sini Tekan Shift C kembali Sekarang Anda fokus ke titik ini Untuk memilih titik Anda bisa menekan B Kemudian pilih titik ini Setelah itu Lanjutkan dengan perintah E Untuk extrude E lagi Klik kiri Anda lakukan Jangan lupa Agar langsung dilaksanakan perintah dari extrude Anda tekan lagi Tekan kembali Setelah itu Untuk menyambung antara satu vertex dengan vertex ini Anda bisa Sambil menekan tombol shift Klik kanan di sini Dan tekan huruf F Dicoba saya akan mengurangi opacity Seperti ini Saya akan mengurangi lagi opacity-nya Agar tampilan dari titik-titik Jadi nantinya akan terlihat Setelah Anda membentuk ini Maka Tekan G untuk satu titik Klik kanan Untuk memilih satu titik Atau menggunakan sumbu ini Anda klik dan drag di sebelah sini Maka akan bergerak vertex yang terpilih Ini adalah konsep titik untuk mata Setelah ini selesai Anda tekan huruf A Kemudian Anda lihat Di palette modifiers Anda pilih perintah mirror Anda klik aktifkan perintah ini Agar bisa ditampilkan mirrornya Harap diingat bahwa objek plane ini Sudah ada di tengah-tengah sumbu Anda sudah menekan tombol shift dan huruf C Secara bersamaan Sebelum Anda lanjutkan Anda hafalkan perintah Apabila ini ingin dilepaskan vertex satu dengan yang lain Ada perintah dengan menekan huruf V Dan otomatis vertex ini akan dilepaskan satu dengan lainnya Ini bisa disambungkan lagi Vertex yang akan digabungkan sudah terpilih Dan Anda memilih vertex yang mau digabungkan dengan cara Shift-klik kanan Kemudian tekan Alt-M Dicoba dengan merge atlas Agar Anda yakin apakah sudah menempel atau tidak Anda tekan G Setelah ini berhasil Berarti sambungan vertex sudah dilaksanakan dengan perintah Alt-M Dan pilih atlas Klik kanan untuk membatalkan gerakan ini Kemudian ada lagi perintah Anda tekan V lagi Ada cara lain agar ini bisa digabungkan satu dengan yang lainnya Yaitu dengan perintah Snap Dan Anda aktifkan Auto Merge Editing Di menu Mesh Anda pilih Auto Merge Editing Ketika ini sudah di checklist ini biarkan saja Tapi dengan catatan Fungsi Snap diaktifkan Kemudian Anda pilih Snap Element Anda pilih vertex Dicoba untuk tekan G Grab Anda arahkan ke vertex yang mau digabungkan Dan otomatis dia akan menempel Langsung menyatu Klik kiri untuk melaksanakan perintah Untuk mengecek Anda tekan huruf G Gerakan ini terjadi Maka sambungan sudah berhasil Klik kanan untuk membatalkan gerakan ini Anda coba hafalkan pada umumnya ada dua cara Untuk menggabungkan antara vertex yang satu dengan vertex yang lain Yaitu Pilih dua vertex yang mau digabungkan Dan tekan Alt M Anda pilih salah satu Anda coba Atlas Perintah yang lain dengan menggunakan fungsi Snap Dengan catatan fungsi dari Auto Merge Editing Itu sudah diaktifkan Dan hati-hati ketika memilih vertex yang mau digabungkan dengan perintah Auto Merge Editing Bahwa langsung otomatis dua vertex akan menyatu Maka Anda harus lebih jeli untuk melihat vertex yang mau digabungkan Anda sudah membuat konsep titik untuk mata Dan akhirnya terbentuk garis mata Kemudian menghasilkan bidang mata Vertex yang sudah dibuat dengan perintah Extrude Maka akan membentuk garis Dan garis tersebut disatukan Maka akan membentuk bidang Ketika Anda menggunakan fungsi Snap Anda nonaktifkan perintah Snap Jangan sampai fungsi Snap aktif Anda lanjutkan untuk menggunakan perintah Edge Yaitu garis Tekan Ctrl Tab Anda pilih Edge Caranya sama Tekan E Extrude Nah disini Anda bisa lihat Ketika melewati sumbu ini Belum menempel Karena fungsi dari clipping belum nyala Kemudian aktifkan perintah clipping Agar Anda bisa melihat perbedaannya Klik ke tengah Lepaskan Kemudian klik lagi Anda tarik ke kanan Dan sudah menempel Ketika ada kesalahan Anda tinggal menonaktifkan perintah clipping Maka akan lepas lagi Anda aktifkan fungsi clipping lagi Anda dekatkan Kemudian klik kiri Tarik lagi keluar Maka Edge akan menempel kembali Konsep titik untuk mata sudah selesai Anda lanjutkan untuk membuat hidung Disini Anda akan mulai membentuk hidung Dicoba terlebih dahulu Tekan A untuk menghilangkan seleksi Kemudian Anda tekan Control Tab Anda pilih Vertex Anda pilih Vertex ini Ini masih tampilan tampak depan Tekan angka 3 untuk tampak samping kanan Titik di Extrude akan membentuk garis Konsep titik untuk hidung sedang dikerjakan Dan inilah bentuknya Anggaplah ini sudah membentuk hidung Sekarang Anda atur penempatannya Tekan B dan pilih Tekan B lagi Tekan A untuk menghilangkan seleksi Tekan B Anda tarik Tekan A lagi untuk menghilangkan seleksi Begitu seterusnya Sampai titik ini membentuk lengkungan Sama seperti bentuk mata ketika dilihat dari tampak atas Seperti ini Tekan angka 1 untuk tampak depan Kemudian Anda tekan huruf A untuk menghilangkan seleksi Anda lanjutkan untuk konsep titik rahang bawah Jadi untuk membuat Vertex Kembali Anda bisa menyeleksi titik ini Satu titik di bawah Anda pilih Hanya satu saja Dicoba untuk menekan tombol shift dan huruf D Maka Vertex sudah terduplikat Klik kiri untuk melaksanakan perintah Anda tempatkan di paling bawah Untuk rahang bawah Di sini Anda mulai lagi untuk mengextrude Dicoba Anda matikan fungsi clipping Apakah bisa Anda extrude Karena fungsi clipping tadi Perintah dari extrude ke kanan tidak bisa Maka Anda nonaktifkan kembali perintah clipping Anda sekarang membentuk rahang bawah Anda lanjutkan seperti ini Kemudian Anda posisikan di bawah Jika belum muncul tadi Ini karena tadi klik kanan Maka otomatis sudah ada extrude Tidak dengan klik kiri Lihat kembali video tutorial Video kelima Dengan judul Seleksi Satukan dan Hilangkan Untuk Vertex Age Face Apabila fungsi ini belum terlihat Saya akan kasih tahu caranya Dipilih dulu vertex ini Anda ingat vertex paling bawah Anda pilih Kemudian tekan angka 3 untuk tampak samping kanan Dan extrude Untuk membentuk rahang bawah Seperti ini Dipilih semua Anda lanjutkan Buat lagi Rahang bawah Anda extrude kembali Kemudian extrude Dan extrude Nantinya ini disesuaikan dengan bentuk foto Jadi pembelajaran mengenai konsep titik Saya harap Anda bisa mengerti Ketika Anda mulai mempraktekkan Mudah-mudahan Apa yang Anda buat Bisa membentuk foto wajah Anda Menggunakan blender Anda lanjutkan untuk membentuk wajah Sebelumnya hilangkan terlebih dahulu Objek ini Caranya adalah sebagai berikut Anda ubah tampilan edit mode Menjadi tampilan objek mode Setelah itu Anda lihat di palet scene Objek ini yang aktif Maka Anda hilangkan gambar mata di sini Anda atur tampilan palet agar terbagi menjadi 3 Anda lihat di sini Tekan garis diagonal ini Klik dan drag Tarik ke bawah Maka tampilan palet menjadi 3 Anda ubah tampilan ini Dan Anda pilih tampilan outliner Untuk tampilan atas Anda ubah menjadi tampilan UV image editor Anda pilih Kemudian Anda buka gambar foto Anda Atau Anda buka gambar dari internet juga bisa Anda pilih gambar Kemudian open image Seperti ini contohnya Agar tampilan dari pola Anda bisa mengunduh gambar yang seperti ini Di alamat yang ada di website Agar ini tidak berubah gambarnya Dicoba untuk menekan tombol ini Anda klik display current image Anda tampilkan wajah depan Wajah samping Gambar selain foto ini Wajah depan dan wajah samping Saya hilangkan terlebih dahulu Tanda mata, latar putih Untuk membuat tampilan foto seperti ini Anda bisa melihat video tutorial Berjudul video tutorial nomor 3 Memasukkan foto ke program blender Tekan angka 1 untuk tampak depan Di sini Anda mulai membentukkan wajah berkonsep titik Untuk mata, hidung, mulut, dan rahang bawah Sebelumnya yang sudah saya jelaskan Penting Anda lakukan Anda tekan huruf A Untuk menghilangkan seleksi Tekan tombol shift C Agar perintah dari mirror Bisa dilaksanakan di tengah sumbu Perlu diingat untuk Bekerja dalam tampilan object mode Anda lanjutkan Untuk membuat object plane Tekan shift A Pilih add mesh Kemudian pilih plane Setelah Anda membuat object plane Anda lanjutkan Ketampilan edit mode Anda ubah tampilan object mode Ketampilan edit mode Anda pilih Masih dalam vertex terseleksi Tekan Ctrl-Tab Anda pilih vertex Kemudian dalam semua keadaan terseleksi Anda tekan Huruf X Dan pilih vertices Harap diingat Untuk memulai vertex Sambil menekan tombol control Anda klik kiri mouse Sekali saja Dan vertex ini sudah terbentuk di sini Anda mulai membentuk titik-titik ini Dengan menekan huruf E Extrude Tarik Dan klik kiri Untuk melaksanakan perintah Tekan E kembali Lanjut seperti tadi Mengitari Bentuk mata Klik kiri semua Untuk menghubungkan titik ini Dan titik ini Pilih kedua vertex Sambil menekan tombol shift Klik kanan Dan tekan Alt-M Anda pilih Atlas Untuk meyakinkan bahwa vertex sudah terpilih Anda tekan G Maka Jika satu titik ini Mengikuti satu sama lainnya Seperti ini Maka Perintah dari Alt-M Itu sudah berhasil Klik kanan Untuk membatalkan gerakan ini Jangan lupa untuk Menampilkan perintah Dari Modifiers Anda pilih Palet Modifiers Kemudian Add Modifiers Anda pilih Mirror Anda lihat fungsi dari ini Gripping Anda klik Dan Anda lanjutkan Untuk mengaktifkan Perintah ini Maka fungsi Mirror Sudah dilaksanakan Anda lanjutkan Untuk mengextrude Edge Yang ada di mata ini Tapi sebelum Anda mulai Ada baiknya Anda kuasai Terlebih dahulu Tampilan dari 3D View Pada program Blender Perlu Anda ingat Untuk menampilkan foto ini Anda membagi tampilan menjadi 3 Setelah itu Palet UV Image Editor Kemudian Anda pilih Foto yang dimaksud Untuk memperbesar tampilan ini Agar lebih jelas Anda mainkan scroll mouse Ke atas dan ke bawah Setelah ini besar tampilan gambarnya Anda bisa menekan Mouse tengah Untuk menggeser ke kiri Dan ke kanan Jadi Anda bisa melihat Panduan dari mouse ini Screencast Agar bisa terlihat Tombol mouse mana Yang diaktifkan Ini sebagai panduan Ketika Anda membuat Vertex Dan mengextrude Edge ini Anda tidak terlalu khawatir Karena sudah ada Contoh Dari beberapa artis terkenal Dan Anda bisa mengunduh Gambar tersebut Jangan lupa untuk mencatat Sumber gambar Yang Anda unduh Dari internet Ketika nantinya Anda bekerja Tidak semuanya Anda melihat Panduan ini Hal ini juga perlu Kreativitas Disesuaikan dengan Bentuk wajah Dari foto masing-masing Jadi ketika Anda merasa Kurang sesuai dari Vertex yang saya pilih Itu tidak mengapa Video tutorial ini Hanyalah berupa panduan Yang sudah saya lihat juga Dari beberapa Tutorial yang ada Di Youtube Tapi tidak menutup Kemungkinan Bahwa saya juga Nantinya Menggunakan insting Sebagai desainer Untuk menyelesaikan Bentuk dari Mata Hidung Mulut Dan rahang bawah Saya akan lanjutkan Ketika Anda Mulai fokus ke gambar ini Dan memperbesar Maupun mengecilkan Anda bisa latihan sendiri Menggunakan scroll mouse atas Dan scroll mouse bawah Untuk menggeser Anda tinggal Mengklik mouse tengah Ke kiri dan ke kanan Kemudian untuk membagi tampilan Anda bisa Dengan cara Anda lihat disini Ada tanda Tiga garis diagonal Di sebelah kanan atas Anda tinggal Klik dan rak ke bawah Dan Anda bisa memilih Tampilan Agar berubah Sebagai contoh Anda bisa Memilih timeline Dan lain-lainnya Ini disesuaikan Dengan keperluan Apabila ini sudah Tidak diperlukan Dan merasa ini Harus dihilangkan Caranya Mengklik tanda Tiga garis diagonal ini Klik dan rak Kemudian Anda geser ke atas Dan Anda pilih Dari tampilan UV image editor Dan Anda ulangi Membuka gambar Yang tadi Anda latihan Terus menurus Agar Anda menguasai Cara untuk Mengatur tampilan Palet Di program blender Anda pilih Gambar Yang dimaksud Kemudian Pilih open image Dan akan muncul kembali Anda perlu diingat Ketika Anda klik dan rak ke bawah Itu akan Menambah jumlah tampilan Untuk palet Kemudian Ketika Anda klik dan rak ke atas Itu akan Mengurangi Jumlah tampilan palet Begitu juga Dengan tampilan ini Bisa dibagi Sesuai dengan keperluan Sebelah kiri Untuk tampak depan Dan sebelah kanan ini Saya akan Menampilkan Untuk tampak Samping kanan Seperti ini contohnya Nanti ini akan memudahkan Untuk mengatur tampilan Karena Vertex ini masih di tengah sungguh Nantinya Anda Memperlukan Untuk menggeser Vertex Sesuai dengan Bentuk wajah Anda Untuk menghilangkan kembali Anda tekan Huruf T di keyboard Untuk menampilkan menu Di sebelah kanan Anda tekan Huruf N Kemudian Untuk menghilangkan kembali Anda menekan Huruf N lagi Tapi jika Anda tidak Mau Tampilan seperti ini Juga tidak Mengapa Anda bisa menghilangkan Kembali dengan cara Sama seperti tadi Anda tekan Garis diagonal ini Klik dantra Ke arah kanan Maka Tampilan 3D view Akan menjadi Satu kembali Anda lanjutkan Membuat titik Untuk bagian Hidung Mulut Dan rahang Bawah Tekan huruf T Untuk menyembunyikan Menu di sebelah kiri Perhatikan dengan seksama Anda ikuti Petunjuk tulisan Dari langkah-langkah Pengerjaan Dan gerakan mouse Maupun screencast keys Yang akan muncul Selanjutnya Dari langkah-langkah-langkah-langkah-langkah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton